Bukan mobil keluarga Saya lebih seneng mengemudi yang Posisinya begitu Saya pake sedan tuh rasanya kok kayak Saya terlalu di bawah Hai Assalamualaikum Kemu lagi di channel saya Amad Daniel Channel Oke sekarang-sekarang saya lagi Mencoba Pengalaman baru Sekaligus mempelajari Apa yang sudah saya lihat di konten-konten Channel otomotif Review world otomatis yaitu mereka Bisa melakukan Produksi konten Perekaman sambil mengemudikan Kendaraannya Saya ingat Model produksi ini Pernah dijelaskan oleh Ridwan Hanif Di salah satu videonya Yang sudah agak lama Dia menjelaskan Bagaimana sih rasanya Merekam konten sambil mengemudi Lalu tipsnya Seperti apa Lalu tantangannya Seperti apa Begitu Nah saya sebenarnya Sudah lama penasaran Rasanya seperti apa ya Soalnya Menarik ya Karena Ini sambil Nisi waktu Waktu Bukan waktu luang Waktu bengong Nyetir kan sebenarnya bengong ya Nggak selalu saya Nggak selalu saya Kalau lagi nyetir itu Bisa sambil Mendengarkan Audio Yang di Apa Multimedia mobil Misalkan dengar audio Radio atau musik Nggak selalu begitu Kadang lagi bosen Ya kadang sambil sikir Tapi kalau lagi Lagi nggak Nggak ngapa-ngapain Bosen ya Nah Rasanya itu Di dalam Dalam Pikiran saya itu Mau sambil Ngoceh Makanya saya coba Sekarang deh Nah Pertama kali Saya tadi pengen itu Sekitar 10 menit yang lalu Saya kepikiran Ingin ngomongin Tentang mobil Yang saya pakai ini Yaitu Nissan Evalia Tipe Matic Seri XV 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 Ya Oke Jadi Nissan Evalia XV ini Milik saya Tahun 2012 Perakitannya Tapi di STNKnya 2013 Nah Saya beli Mobil ini Di Pada tahun 2000 2016 2016 Dalam kondisi Second First hand Jadi saya beli saya Second hand Kilometer saat itu Tertulis Di 62.000 Kilometer Nah sekarang Saya Sudah pakai Sampai 67.000 Maaf 97.000 Kilometer Jadi hampir 100.000 Kilometer Nah Impresi saya Dalam Membawa Mobil Evalia ini Mengemudikan Ini Kita coba Jabarkan satu-satu ya Pertama adalah Dari Dari Saya Ambil Adalah Tipe mobil yang Memang Kita semua tahu Adalah Mobil boxy Di kelasnya Ada Di kelasnya Ada beberapa Pabrikan lain yang punya Tipe yang sama Di Di Tehatsu ada Luxio, di Suzuki ada APV, dan beberapa tipe lain. Saya nggak tahu kalau Grand Max bisa masuk kelas ini atau nggak, karena basisnya kan mobil, benar-benar mobil niaga ya, bukan mobil keluarga. Ini mobil yang cukup nyaman untuk ukuran saya. Ya, kenapa? Karena saya lebih senang mengemudi yang posisinya commanding. Kata reviewer tuh commanding itu adalah kalau kita tinggi posisinya. Mobil ini cukup tinggi, jadi rasanya itu menyetir mobil tinggi. Saya bisa melihat ke depan dengan lebih jelas. Tidak perlu, apa namanya, tidak terasa seperti berada di bawah mobil-mobil lain gitu. Kalau kita pakai mobil sedan, rasanya begitu. Saya pakai sedan tuh rasanya kok kayak saya terlalu di bawah gitu. Dan itu kadang menimbulkan rasa mual. Nah, kalau tinggi gini, pandangan jelas. Jadi ya enak aja gitu. Terus yang kedua adalah tenaga mesinnya memadai lah gitu. Mobil ini kekuatan mesinnya di 1500 cc. Tipe mesin yang sama dengan Grand Livina 1500. Terus Nissan March 1400. Dan katanya mesin juga ke 1500, kalau gak salah begitu. Nah, tapi dia memiliki kompresi yang lebih tinggi, kalau gak salah di 10 lebih. Menurut buku petunjuk, mobil ini membutuhkan oktan optimal di angka 95. RON 95. Dan sudah bisa pakai, kalau kita tidak bisa pakai yang memenuhi yang optimal 95, maka kita bisa pakai RON 92. Jadi kalau kita konversi ke produk yang berada di pasaran, maka 95 itu bisa dipenuhi oleh pertamak turbo yang punya RON 98. Nah, pertama plus, eh maaf, pertamak biasa, punya RON 92, maka dia di level yang minimal. Maaf, saya lupa matikan DND-nya. Saya aktifkan dulu DND-nya. Oke, bisa dilanjut lagi, tadi saya baru saja mematikan DND, do not disturb, yaitu menaktifkan semua isarat sinyal, maaf, isarat suara dan isarat getar, kalau ada sesuatu yang masuk. Nah, kembali ke tadi, kalau produk pertamak itu kan pertamak biasa punya RON 92, artinya dia minimal masuk, dapat mengisi kebutuhan minimal dari mobil ini. Nah, pengalaman saya adalah begini, waktu saya pegang mobil ini pertama kali, saya coba ikuti buku petunjuk. Buku petunjuknya, kan bilang tadi 95, maka saya isinya pertamak turbo, eh pertamak plus, masih jaman pertamak plus, ya angkanya 95. Nah, saya punya ekspektasi waktu itu, karena saya ikut komunitas, saya baca-baca, kalau diisi pertamak turbo, karena mobil ini punya tarikan yang luar biasa, karena kompresinya tinggi, walaupun sisinya rendah. Nah, ternyata setelah saya isi, saya ngerasanya tuh nggak ada sesuatu yang luar biasa. Nggak ada sesuatu yang luar biasa, kenapa ya? Kok kayak mobil biasa yang diisi premium, saya ngerasanya begitu. Malah kedengeran suara knocking dikit, kecil lah, bener knocking keras. Terus, petik kiri-kiri gitu, tenaganya juga, di tarikan bawah juga agak berat, begitu di kecepatan tinggi, agak memadai. Nah, saya bingung, kenapa ya diisi itu, dengan octan 95 malah turun. Dan, akhirnya saya coba, ups, potong dulu ya. Oke, sambil nunggu perlintasan kereta, saya ajar lagi ya. Tadi sampai, rasa mengendara saat diisi pertamak plus yang roundnya 95, rasanya tidak memuaskan harapan saya. Karena, saya coba konsultasi ke teman-teman, katanya malah ketinggian. Yaudah, saya coba turunkan isi pertamak biasa yang roundnya 92. Ternyata, rasanya sama, dan lama-lama cenderung menurun ya. Artinya, memang masih tetap nggak sesuai harapan. Bahwa, kalau teman-teman komunitas bilang mobil ini tenaganya enak, Ternyata, saya belum merasakan tenaga yang enak itu, gitu. Oke, saya cari-cari tahu. Oh iya, akhirnya disarankan untuk coba tune up. Akhirnya, saya bawa ke bengkel resmi. Saya tune up. Nah, setelah tune up itu, emang rasanya enak beda. Oh, saya akhirnya kesimpulan. Mobilnya, mesinnya, dalam kondisi yang belum prima, Karena, kotor, harus ganti oli, gitu. Apa yang dilakukan di tune up? Saat tune up, yaitu ternyata pembersihan deposit-deposit Yang menempel di dinding pembakaran. Dinding pembakaran tersebut, Walaupun tertempel sama deposit yang jumlahnya tidak seberapa, Ternyata sudah bisa menurunkan performa. Jadi, kalau kita pakai secara rutin lalu timbul deposit, Maka secara wajar akan muncul penurunan performa. Oke, setelah saya jalan 3 minggu, Pakai, apa, setelah tune up, Itu pakai bensin pertama, ya. Orang sebab dua. Saya ngerasakan penurunan lagi. Jadi, saya cuma senang selama 3 pekan pertama itu senang, gitu. Waduh, tenaganya enak banget. Tarikannya melaju. Atas, apa, putaran, atas, dan putaran bawah. Selimbang sama-sama enak. Sekarang, setelah 3 mingguan, Terturun, suara ngelitik mulai ada. Nah, akhirnya saya coba, Tanya, cari tahu lagi di komunitas. Nah, komunitas yang saya maksud adalah Komunitas Nissan Evalia. Yang ada di Facebook Groups. Di situ, anggotanya ada ribuan member. Cukup aktif grupnya. Ada yang bertanya, banyak menjawab. Juga banyak yang sharing-sharing. Mengenai tips. Juga banyak yang kirim foto-foto mobil mereka masing-masing Menunjukkan sudah divariasi ini, itu. Nah, saya coba tanya. Ternyata, Ada yang menyarankan bahwa, maaf, Coba bawa ke bengkel komunitas. Saya tanya kenapa? Iya, soalnya, Menurut pengalaman, Ada oprekan atau ada kulikan yang harus dilakukan, Yang memang gak bisa dilakukan di bengkel resmi ya. Bukan karena apa-apa. Karena bengkel resmi kan punya standar yang baku. Mereka tidak bisa memberikan alat tambahan. Sedangkan tambahan-tambahan itu kan yang wilayahnya modifikasi ya. Jadi, memang jatuhnya kalau kita mau meningkatkan, Maka itu harus menetapkan modifikasi, Sehingga tidak bisa dilakukan di bengkel resmi. Bengkel modifikasi, Salah. Bukan modifikasi. Bengkel komunitasnya. Akhirnya saya coba datangin satu bengkel komunitas, Di lekasinya di Jakarta Timur, Namanya di Damar Garage. Nah, situ saya kenal, Berkenalan dengan teknisi yang, Ini teknisi di bengkel komunitas tersebut ya. Sudah nggak ada hubungannya sama bengkel resmi. Teknisi yang namanya Mas Pras, Om Pras. Saya kurang tahu nama aslinya, Nama lengkapnya siapa. Tapi dia juga member di komunitas tersebut. Kalau Mas, Kalaupun ada yang mau minta Jafri, Nomornya saya akan berikan. Karena Om Pras ini memang, Teknisi atau montir panggilan yang bisa dipanggil ke, Rumah-rumah Anda. Nah, Om Pras ini menjelaskan, Bahwa memang setelah ditelaah, Beberapa pemakai Evalia, Terutama yang sering jalan-jalan touring, Berasa lebih cocok untuk ganti olinya. Oli bawaan bengkel resmi kan, Saya lupa ya. Hidemitsu kalau masalah. Saya lupa, maaf. Karena saya sudah lama gak pakai oli, Rekomendasi bengkel resmi. Nah, disarankan pakai merek total. Kenapa? Karena penguapannya lebih, Lebih rendah katanya begitu. Jadi, Karena penguapannya lebih rendah, Maka, Oli itu tidak menguap di area pembakaran, Sehingga, Wah, sebentar nih saya harus ambil kartu sepakir. Bentar ya. Terima kasih. Selamat datang. Silahkan makasih. Sumpah sih. Selanjutnya. Penguapan yang, Oli yang rendah akan membuat, Oli tidak menguap ke ruang bakar, Sehingga, Oli tidak ikut terbakar saat pembakaran. Nah, Bensin yang dibakar saat pembakaran, Kalau kondisi pembakarannya oke, Maka akan, Menghasilkan pembakaran yang mendekati pembakaran sempurna, Sehingga, Hasil pembakaran itu hanya, Tenaga, Kuap air, Dan sedikit, Gas-gas lain. Nah, Kalau oli ikut terbakar, Maka, Ada, Ada penurunan kualitas pembakaran situ. Pembakarannya tidak sempurna banget. Lalu, Deposit, Selain hasil pembakaran yang tadi itu, Ada tambahan, Karbon-karbon. Nah, Karbon-karbon tersebut yang menempel di, Dinding, Ruang pembakaran. Itulah, Makanya, Setelah mengganti, Dengan oli total, Saya tidak endorse apa-apa ya. Ini murni, Pendapat dari komunitas, Dan saya rasa sendiri memang ada, Berbedaan, Atau peningkatan kualitas. Nah, Oleh yang tidak terbakar, Membuat, Ruang bakar menjadi bersih lebih lama. Sehingga, Setelah di tune up, Kondisi yang sudah bersih itu, Akan bertahan lebih lama. Akhirnya. Nah, Setelah saya pakai, Saya ngerasain, Baru setelah dua bulan, Mulai ada suara gelitik. Tapi performanya masih oke. Hampir tidak ada penurunan performa, Setelah tune up. Itu pertama. Jadi, Saran dari, Komunitas, Eh, Montir yang disini adalah, Coba ganti dengan oli total. Kedua, Saya disarankan, Untuk pasang, Modifikasi, Map Sensor. Map Sensor adalah, Alat yang, Secara default, Ada di ruang mesin. Posisinya, Adalah di, Air Intake. Saluran air intake, Setelah, Chamber Filter. Chamber Filter. Jadi, Dari, Nozzle, Masuk ke ruang, Chamber Filter. Kan ada filter yang, Warnanya, Yang terbuat dari, Memberan kertas gitu. Nah, Habis itu, Sebelum masuk ke, Ruang pembangunan, Sekarang, Di tengahnya itu, Ada, Map Filter. Yaitu, Untuk mengukur, Seberapa, Besar, Flow yang, Flow udara yang, Sedang lewat. Nah, Disarankan katanya, Kita harus, Memanipulasi, Map Sensor tersebut, Agar, Bacaan, Map Sensor, Udara tersebut, Mendeteksi, Bahwa udara yang, Sedang mengalir, Lebih rendah. Begitu, Caranya adalah, Membeli ganjalan, Map Sensor, Lalu, Posisi Map Sensornya, Sehingga agak tinggi, Bacaannya lebih rendah. Nah, Setelah itu, Saya merasakan, Bahwa, Eh, Setelah itu dijelaskan, Udara yang dimasukkan, Tunya akan lebih banyak, Mesin akan menyedot udara, Lebih banyak, Karena, Pembacaannya lebih rendah. Gitu, Hasil yang saya dapatkan, Memang, Ada peningkatan performa, Di putaran rendah. Jadi, Yang tadinya nanjak, Itu, Saya rasakan, Ada peningkatan sedikit. Gitu, Jadi, Ganjalan Map Sensor. Yang ketiga adalah, Ada satu lagi, Penggantian, Saya lupa ya, Di, Namanya, Apa ya, Sabungan Throttle Body. Throttle Body itu, Adalah, Kalau tidak salah, Mohon maaf kalau salah, Adalah sebuah alat, Yang mengatur, Apa ya, Sehubungan dengan, Dengan, Bensin yang akan, Disedot dari, Apa namanya, Pom, Pom bensinnya ya, Apa namanya, Pompa bensin yang, Dekat tanki, Mobil. Nah, Begitu, Itu, Besinya, Dibuat seperti, Berulir, Sehingga, Udaranya, Udaranya, Masuk disitu, Menjadi, Memforteks. Jadi, Maaf, Kalau saya jelaskan lagi, Setelah dari, Map Filter, Maka salurannya, Masuk ke, Besi, Turtle Body tersebut, Nah, Besinya itu, Yang dibuat, Berulir, Sehingga, Aliran udaranya, Berpusar, Membentuk, Votek, Apa akibatnya, Maka udara, Lebih, Tinggi debit, Masuknya, Nah, Jadi, Memang, Modifikasi, Yang dilakukan disini, Adalah, Seputar udara, Masuk air intake, Sudah udaranya, Dimonifulasi, Agar, Dia masuk lebih banyak, Lalu, Yang modif, Modif ketiga, Dibuat, Agar, Udara yang masuk, Lebih berpusar, Lebih berputar, Sudah dia lebih kaya, Dia lebih cepat, Masuknya, Dan ternyata benar, Saya merasakan, Mobil yang sedikit, Sudah, Gelitik, Tenaganya naik lagi, Gitu, Mungkin, Saya yakin ya, Pabrikan, Dan bengkel resmi, Tahu, Apa, Dampaknya, Jika dilakukan ini, Karena, Kalau pakai logika, Dia settingan, Pembakaran, Jadi lebih kering, Karena lebih kaya, Oksigen, Mungkin, Umur, Apa, Ada pengaruhnya ya, Ke blok mesin, Dan piston, Tapi, Sudahlah, Karena saya juga, Nyerah, Dan merasa puas, Memanfaatkan modifikasi ini, Saya sudah, Dua tahunan pakai modifikasi ini, Oke-oke aja, Bahkan, Saya sudah pakai perta light saja, Cukup, Tenaga masih, Oke terus, Ya sudah, Saya merasa, Bismillah, Saya pakai jalan ini terus, Begitulah teman-teman, Saya sudah sampai di, Di perkiran kantor saya, Jadi, Sambil, Daripada bengong, Saya coba, Berlatih, Tetap bikin konten, Dalam mobil, Sambil nge-share pengalaman saya, Dalam menggunakan, Nissan Evalia milik saya, Serta, Rasa, Yang saya dapat, Setelah, Melakukan modifikasi, Pada mesin, Begitu teman-teman, Mudah-mudahan bermanfaat, Bagi kita semua, Jangan lupa, Like, Comment, Dan subscribe, Agar channel saya, Bisa berkembang terus, Saya makin, Semangat, Sampai, Jumpa di konten berikutnya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,